Intro Halo, sahabat-sahabat semuanya Kembali lagi bersama saya Ratu Aura Dengan Mbak Naila di segmen Bedah Masalah Di segmen kali ini, kami akan Membedah salah satu masalah Dari sahabat kami yang Sudah konsultasi Melalui DM TikTok Nah, masalah seperti apa Akan dibacakan oleh Mbak Naila Selamat sore Mbak Naila Apa kabarnya hari ini Mbak Naila? Alhamdulillah, hari ini kita mau Bedah masalah apa nih? Jadi ada salah satu klien yang DM via TikTok, tentu saja Atas persetujuan beliau Kita sharing di video kali ini Sebut saja namanya Ibu Mawri ya, jadi kemarin Seperti ini, ibu ini diselingkui Oleh suaminya, namun parahnya Suami mengaku Sudah tidak cinta lagi Dan lebih memilih pelakornya Tapi yang jadi masalah adalah Suaminya ini masih tinggal Satu atap sama istri sahnya Kebangetan banget Ini antara apa? Istrinya yang terlalu baik Atau suami yang kurang Tahu diri ya Bisa dua-duanya Nah, gimana nih tanggapan bunda Untuk sesuai? Kalau sesuai dengan analisa saya ya Kalau itu terjadi dalam diri saya Ya, itu kesempatan buat saya Kalau suami saya selingkuh Dan lebih memilih pelakornya Dibanding saya Dan nilai sudah tidak cinta sama saya Tapi masih tinggal satu rumah dengan saya Itu kesempatan buat saya Kesempatan apa? Kesempatan untuk memperbaiki semuanya Untuk bisa menarik lagi Menarik cintanya suami kepada saya Karena kan Kalau suami itu masih berada di rumah Itu tandanya Dia masih sayang sama saya Dia belum rela untuk melepaskan saya Nah, itu kesempatan besar dong buat saya Untuk bisa memperbaiki semuanya Perbaiki penampilan saya Perbaiki sikap saya Perbaiki sifatnya Perbaiki pelayanannya Dan yang terpenting Perkuat aura cinta juga Kalau lima hal tadi Sudah diperbaiki semuanya Dengan baik Dan suami merasakan perubahan Banyak sekali perubahan terjadi dalam diri saya Itu akan menarik cinta suami lagi Itu akan membuat suami kembali sayang Kembali cinta dengan saya Dan secara perlahan itu ya Mbak Naila ya Bisa meninggalkan selingkuhannya loh Karena kalau masih satu lingkup Satu lingkup atau masih satu rumah Itu akan lebih mudah Untuk menarik cintanya Dibanding kalau suami itu sudah benar-benar pergi Dan saya masih berharap suami mencintai saya Itu akan lama prosesnya Tapi kalau masih satu lingkup Masih satu rumah Itu lebih mudah Untuk mendapatkan cinta suami Nah itu analisa saya Seperti itu ya Mbak Naila ya Baik Terima kasih Bunda untuk analisanya Nah tapi apa sih yang harus dilakukan Si Ibu Mawar ini Begitu Agar kalau Berarti kan ada dua pilihan ya Bunda Dari analisi Bunda Kalau misal dia ingin bertahan Atau Karena kan si suami masih berharap Ada harapan untuk bertahan Tapi kalau misalnya Sudah bilangnya gak cinta Tapi mana dong Bunda Ada dua jawaban Yang pertama Kalau memang Si istrinya itu nyaman ya Nyaman Masih tinggal satu rumah Dengan suami yang Identiknya suami itu Sudah gak cinta lagi sama dia Sudah lebih memilih pelakor Jadi gak ada suara di rumah Gak ada cara ngobrolnya Itu sudah dingin Sedingin es batu Ya komunikasi yang baik dong Dijelaskan sama suami Saya berhak bahagia Saya ingin keputusan yang tegas Dari kamu Seorang suami Sebagai kepala minum rumah tangga Kalau memang udah gak cinta Yaudah Jadi saya akan baik-baik Tapi kalau suami gak menceraikan ya Istrinya berhak menggugat Teres suami ke pengadilan Atas dasar tuntutan Perselingkuhan Pengadilan pasti mengizinkan kok Proses perselengkuhan Perselengkuhan itu terjadi Tapi kalau Si istrinya masih berharap Besar dan masih mencintai suami Dan berharap suami itu kembali lagi Sama istrinya Dan menjalin rumah tangga yang harmonis Ya lima saran saya tadi Dilakukan Yang penting perkuat Orang cintanya Ketika dia memiliki Orang cinta yang kuat Itu bisa menarik Cintasi suami Dan bisa membuat suami itu Meninggalkan seningkuhannya Bahkan terkunci lagi hatinya Hanya untuk dia seorang Mbak Nayla Kayak gitu Terima kasih ya Bunda Untuk saran-sarannya Tapi Ngobrolin tentang Mengunci hati suami Itu gimana Bunda Cara-caranya Oke Berdasarkan pengalaman Klien saya ya Mbak Nayla ya Yang mengalami masalah Sama seperti yang dialami oleh Ibu Mawar tadi Saya sarankan mereka Untuk melakukan buku aura Dengan cara menggunakan Sarana parfum aura Pengharmonis rumah tangga Dimana parfum ini Ketika disemprotkan ya Mbak Nayla ya Itu aromanya Aroma dari parfum itu kan Ada energi positifnya ya Yang bisa dicium oleh si suami Dan itu bisa mengembalikan Memori-memori indah Antara mereka berdua Yang Memori-memori pacaran Pada waktu pacaran Pada waktu awal-awal pernikahan Itu akan muncul lagi Dan itu akan membantu Menumbuhkan rasa cinta Di hati suami Untuk istrinya Kayak gitu Mbak Nayla Dan dasarnya lagi nih Bisa membuat suami itu Semakin cinta Dan terkunci hatinya Kayak gitu Terima kasih Bunda Untuk saran-sarannya Mungkin Ibu Mawar Sangat bisa belajar Dari penjelasan kita Kali ini ya Bunda Dan Mungkin cukup itu Bunda Pertanyaan dari saya Kita bahas Jilain waktu Dengan masalah yang berbeda Oke Seperti itu ya Sahabat aura semuanya Semoga kasus Dari salah satu sahabat kita Sebut saja Ibu Mawar ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat aura Yang memiliki masalah yang sama Nah Buat sahabat aura semuanya Yang memiliki masalah rumah tangga Yang belum terselesaikan masalahnya Silahkan konsultasi dengan saya Dengan cara menghubungi konsultasi Di sini Oh iya Jangan lupa ya Subscribe dan klik tombol loncengnya Biar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.